Hai ya Halo YouTube Tunggu lagi sama pilotnya Pak di video kali ini kita mau unboxing ini bro ya ini adalah charger terbaru dari SDT ini key 6nano ya Smart charger dia udah pakai LCD bro keren banget ya ini bisa buat lipo liyon lihafe dan lain sebagainya gitu bro nih chargernya kecil banget tapi meskipun kecil tuh ide ini udah powerful banget kita langsung unboxing aja ya bro ya ini pilotnya pak juga udah nggak sabar gitu tar speknya dijelasin sekalian unboxing Oke nah ini beneran baru banget nih baru di unboxing sama pilot ngapak di dalam tuh ada buku manual ya nih kalau charger kita kayaknya wajib ngebaca cuman nih pakai bahasa Inggris ini ada bahasa Inggrisnya nih buku manual terus kita dapat stiker ya kayak biasa tahun kemarin juga pilot ngapak sempet nge-unboxing key 6 Pro ya yang dia outputnya bisa nyampe 300watt ya mohon maaf tadi videonya ini agak keputus jadi ini chargernya ya bro ini SDT key 6nano jadi ini terlihat seperti lebih premium dibandingkan sama charger yang tahun kemarin pilot ngapak review juga dari SDT yaitu ini SDT key 6 Pro cuma kalau misalkan dibandingin secara powernya SDT key 6 Pro tuh powernya lebih gede bro output powernya tuh dia di 300watt 14 ampere gitu ya gitu ya bro ya kalau yang ini 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 output maksimalnya tuh cuma di 200watt 8 ampere tapi meskipun dia cuma di 200watt 8 ampere itu dia bisa nyampe kalau misalkan dihitung-hitung gitu ya dia bisa nge-charge 1100mAh 6s baterai tuh bisa 7 biji sekalian kalau misalkan kita mau frontal gitu ya bro atau mau nge-charge buru-buru sekalian gitu asalkan adaptornya tuh kuat bro jadi kalau misalkan charger-charger kayak gini kan dia bisa belum ada built-in adaptornya gitu ya bro kita bisa nge-charge pakai baterai lipo biasa atau misalkan kita lagi di rumah kita bisa pakai adaptor laptop gitu juga bisa bro asalkan ini soketnya tuh diganti pakai XT60 ini pelot ngapak pakai adaptor laptop di 24 volt 8 ampere gitu ya bro jadi sekitar 200watt gitu inputnya ya bisa keluar output dari adaptor tuh bisa nyampe 200watt bro jadi cukup buat mengisi tegangan ini bro ini inputnya tuh dia sekitar 270watt kalau nggak salah dilihat dulu 30 volt 9 ampere ya berarti sekitar 270watt gitu ya bro ya power maksimal inputnya gitu bro jadi masih aman buat pakai adaptor laptop gini bro kita langsung cobain aja gitu menunya apa aja barangkali ada yang beda gitu ya bro ya kita pakai adaptor laptop ini udah nyala nah ini menu-menunya menu awalnya kayak gini doang terus kita tekan tengah gitu ya bro ya tekan di sini itu ada tasnya tuh wuh lebih komplit bro kalau di SDTQ 6 Pro itu cuma ada charge-charge sama storage kalau yang ini dia bisa ngeluarin DC power gitu bro dari sini output DC powernya gitu ya bro ya jadi si SDT tuh bisa jadi adaptor gitu bro kalau misalkan kita punya baterai 3s di up voltasenya itu kayaknya bisa bro jadi step up gitu bro Oke sama destroy itu enggak tahu tuh kalau destroynya buat ngerusak baterai biar kalau misalkan sekalian ada masih ada voltasenya kayaknya di kosongin gitu kayaknya kalau nggak salah sih Oke kita back terus ini kita pilihnya chemistry nya tuh kita bisa pilih tipe baterai yang mau kita cas gitu ya ini bro ini bisa lihat HP lipo li li ion live ah ini apalagi nih PB sama NIM atau ini CD gitu bro buat ngecas baterainya mobil remote zaman dulu gitu ya bro ya oke terus conditionnya itu kalau kondisi itu dia bakal nyesuain gitu bro jadi kalau misalkan kita pakai lipo gitu ya ntar dia di 4,2 volt volt default defaultnya gitu nah ini nah ini tasnya destroy soalnya kalau misalkan tasnya destroy ini bakal di nol volt gitu bro jadi di nolin voltasenya gitu biar nggak ada voltasenya sama sekali biar nggak meledak baterainya gitu ya bro ya kalau misalkan di charging atau di charge itu kalau misalkan itu si ini kondisinya menyesuaikan maksimal voltas baterainya gitu ya kalau lipo kan dia personalnya 4,2 volt gitu bro oke nih salnya bisa 6 karena kita bisa pilih nyampe coba kita lihat kebawah terus kalau nggak salah tadi output maksimalnya 8 ampere gitu ya bro ya itu ampere per poinnya tuh satu stepnya tuh 0,1 ampere gitu gitu bro jadi 100 ampere itu output maksimalnya tuh dia bisa di 8 ampere 6s gitu ya bro ya oke terus apa lagi nih udah semua Oh ya barangkali kalian pengen lihat kalau misalkan ini tuh bisa pakai power baterai ya ini pelotnya pakai lipo gitu buat nge-charge gitu kayaknya bisa nih kalian dipraktekin gitu ya nah ini udah udah nyala terus pilot ngapak pakai paralel nih paralel yang buat XT30 gitu kita nge-charge sekalian sekalian gitu Oke ini kelihatan ya oke nih kelihatannya bro ya di sini kebaca 4s gitu ya bro perselnya pun kelihatan itu ada yang enggak stabil itu ada yang 405 volt cell nomor 4 gitu jadi kita tinggal pencet gini nah terus tesnya charger itu kita pakai ini bukan lipo ya bro ini pilot ngapak meskipun 4s 450 miliampere tuh pakai liave gitu bro kita tasnya liave maksimal kondisinya tuh dia pas fullnya tuh di 4,35 volt gitu bro jadi kita karennya ini 450 miliampere dikali tiga berarti 1350 gitu itu bro jadi kita turunin lagi bentar ini satu ampere dinaikin ke 1350 cara 1400 gitu karena disini kan enggak ada 1350 gitu bro Oke kita start dan dia ngisi sendiri gitu bro udah ngisi tuh itu kan dinaikin langsung di 1,4 ampere gitu ya bro ya si outputnya dia ngecas 2 miliampere 3 miliampere dia makin kesini makin besar voltase baterainya ntar bakalan semakin turun menyesuaikan sendiri gitu bro di secara monitor juga kayaknya lebih bagus dibandingin ISDTQ6 Pro gitu ya bro ya kita cobain bandingin gitu tuh iya sih ini kalau misalkan dilihat secara langsung si ISDTQ6 Nano tuh layarnya kalau misalkan kita lihat dari deket gitu ya bro ya itu ISDTQ6 Nano tuh lebih padet gitu bro pikselnya dibandingin ISDTQ6 Pro yang ini yang versi lamanya cuma secara ukuran layar emang lebih gede Q6 Pro gitu ya bro ya tuh fitur-fitur tambahan sih nggak ngaruh di fitur utamanya gitu ya bro ya kalau misalkan kita pengen lebih premium dan lebih mewah Q6 Nano jawabannya cuma kalau misalkan kita butuh ngecas sekaligus banyak ya Q6 Pro gitu bro oke kayaknya segitu aja video unboxing dari pilot ngapak untuk ISDTQ6 Nano ini kalau kalian suka sama video ini klik like dan kalau kalian belum subscribe jangan lupa klik subscribe untuk channelnya pilot ngapak bro oke sekian terima kasih salam pilot ngapak bye